Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dirahmati oleh Allah Pertama, mari kita mulai pertemuan ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dipertemukan dalam keadaan selamat tanpa halangan suatu apapun Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat serta salam Semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan Safa'atul ma'udmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama Ada pun yang ingin kami sampaikan adalah yang berjudul Manfaat ayat kursi sungguh luar biasa namun belum semua orang memanfaatkannya ayat kursi memang luar biasa tetapi belum semua orang mengetahui manfaat yang luar biasa itu maka izinkan kami untuk menyampaikan ini barangkali ada sebagian jamaah yang belum memahami tentang manfaatnya maka kali ini akan kami sampaikan kepada saudara-saudaraku semuanya yang pertama menurut suatu riwayat semua gulungan iblis dan sitan menjadi gempar ketika turunnya ayat kursi ini mengapa mereka iblis dan sitan merasa gempar dan gerah karena merasa bahwa ayat kursi akan menjadi perintang bagi sitan dan teman-temannya untuk mengganggu dan merayu manusia menjadi temannya di neraka bahkan saat itu ada ribuan malaikat mengantarkan turunnya Al-Quran ke bumi karena kemuliaan dan kebesaran ayat kursi tersebut yang kedua di dalam kitab Ad-Durul Langsur disebutkan ayat kursi adalah sebesar-besarnya ayat yang ada di dalam kitab Allah ia mempunyai dua lisan dan dua bibir yang selalu mencucikan Allah pada tiang ars apabila dibaca ayat kursi itu pada sore hari maka manusia akan dijaga dari godaan jin setan pada sore hari sampai dengan paginya begitu pula ketika dibaca pada sore hari maka si pembacanya akan dijaga oleh Allah dari godaan setan dan jin dari pagi sampai sorenya itu merupakan manfaat yang luar biasa dari ayat kursi tersebut yang ketiga jika dibaca seusai sholat fardu maka Allah akan memberikan baginya pahala hati orang-orang yang bersyukur pahala amal orang sidik pahala orang bertobat serta akan dibentangkannya rahmat Allah yang begitu luas kepada pembacanya dan pembacanya tidak akan ditolak ketika masuk surga kelak apa tidak luar biasa itu jaminan janjian kebaikan yang diberikan oleh Allah melalui ayat kursi kursi maka perlu dipahami agar kita bisa memanfaatkannya yang ke empat jika dibaca ayat ayat kursi tersebut atas makanan dan lauk pahuk maka lauk pahuk dan makan itu akan menjadi berkah karenanya karena kebesaran itu ketika dibacakan akan menjadi bertambah berkah begitu pula dengan harta kita kekayaan kita hidup kita akan menjadi berkah ketika kita selalu mengamalkan ayat kursi tersebut kemudian yang kelima hadis nabi berkata seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah ajarkanlah aku sesuatu yang dimanfaatkan Allah aku dengannya dengannya Allah tadi kemudian Rasulullah bersabda bacalah ayat kursi karena sesungguhnya Allah akan memeliharamu keturunanmu rumahmu dan rumah-rumah yang ada di sekitarmu akan dibelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala jaminan keselamatan yang datang dari Allah bagi orang yang ikhlas membacanya yakin karenanya ini paham ya hadis riwayat ibnu mas'ud lalu bagaimana cara mengamalkannya cara mengamalkannya duhur asar isa cukup dibaca lima kali kemudian maghrib sama subuh 18 18 itu tidak berat bagi orang yang yakin dan tahu manfaatnya jika anda merasa berat berarti anda belum dibuka pintu hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka singkirkan mafsu untuk bermalas-malasan kemudian lakukan untuk membaca ayat kursi karena manfaatnya luar biasa dan kita akan rugi bila tidak mengamalkannya lalu lafalnya sudah mafhum semuanya namun tidak ada salahnya akan kami bacakan audzubillahim nashshaytanirajim bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illa huwal khayy القyyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm lahu ma fissamawati wa ma fissamawati 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 man dhal ladhi yasufaw indah illa biiznih yaklam ma bayna ayitihim wa ma khalfahum wa la yukhitun bisay'in min ilmihi illa bima shak itulah bacaannya yang pendek seperti itu tidak panjang cukupan lah untuk amal kita demikian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama dalam rangka meningkatkan iman dan tawak kita serta menjalankan perintah-perintahnya alhamdulillah mudah-mudahan ada manfaatnya barangkali ada kesalahan itulah kami yang melakukan dan apabila ada benarnya itu semua Allah yang mempunyai akhirul kalam bila hitaufiq wal hidayah wal inayah wal barukah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati